Persepanan sesungguhnya sebelum update Fontaine Hal yang harus kalian lakukan adalah Bukan selesaikan story atau quest Karena itu adalah kontratnya dari game RPG Jadi kalian mau tidak mau harus menyelesaikan itu Tapi, hal wajib yang perlu kalian selesaikan adalah Device kalian Ya, lihat aja, saya lihat sekarang Kita mau Fontaine mungkin nambah 3 atau 5GB lagi Jadi inilah HP-HP yang cocok buat kalian lirik Buat main Genshin pas update Fontaine Hah, HP, mendengar lagi PC lah Grafik lebih bagus, kontrol enak Bisa ini, itu, bla 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 Blu 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 Iya, tau Tapi kalau kalian lakin PC, itu harganya berapa? Belum monitor, meja, keyboard, mouse Ditambah lagi listrik dari PLN tercinta kita Kadang nggak stabil Yang bisa ngerusak komponen PC kalian Jadi kalian harus beli setapo lagi Dan percaya deh, kesini itu enaknya Dimainin di handheld Pas santai, kan katanya game visual Unduh harganya dulu deh Ya, pastinya ini bisa jadi deal breaker Kalau ada harganya kemahalan Sejauh ini, HP yang cukup mumpuni Buat main Genshin itu di kisaran harga 2,7-5 jutaan Ah, sudah dapat PC Lu Emang PC, dia bisa teng-teng ke WC Nominasinya ada brand dari Poco Seperti X5 Pro 5G dan Poco F5 Atau biasanya yang jadi lebih murah Ada brand Infinix Seperti Note 30 Pro Di kisaran harga segini, fps yang didapatkan itu Sekitar 50-30 fps Dan pastinya bakal ada frame drop sesekali Tapi udah aman banget lah ya Apalagi kalau kalian mainnya di low Dan lock fps-nya di 30 Biar tidak panas Dan pastinya ada HP-HP flagship Bagi kalian yang punya budget lebih Disini kita gak terlalu bahas geeky banget ya Kalau mau nonton speknya Kalian bisa ke GSM Arena Dan cek deskripsi video ini Dan btw sekarang kalian pake HP apa? Dan masih main Genshin atau enggak? Tulis di komen dong Terima kasih bagi kalian yang udah nonton Sampai di detik ini Semoga rejiknya lancar Buat update device-nya Share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.